Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Asmarani, NIM 171 432 1047. Di video kali ini, saya akan membahas tentang kecerdasan finansial untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah teknopernensi. Baik, langsung saja yang akan saya bahas yaitu satu, goal setting, kemudian yang kedua ada learning leader, yang ketiga ABC sukses, yang keempat aset dan beban, yang kelima ada cash flow arus kas, kemudian ada cash flow kwadran, dan yang terakhir ada roadmap saya. Pembahasan yang pertama yaitu goal setting. Apa itu goal setting? Goal setting adalah proses menetapkan sasaran bagi diri kita. Goals yang lebih teringgi dan berada di bawah kendali kita cenderung memunculkan usaha yang lebih besar daripada goals yang bersifat lebih umum. Manfaat goal setting adalah Satu, goals akan mendayagunakan kemampuan. Kemudian goals membuat kita tetap termotivasi dalam hidup. Lalu goals membuat apa yang kita pelajari bisa dipraktikan. Kemudian yang terakhir, goals akan membuat Anda terfokus untuk mempelajari ilmu. Nah, bagaimana cara melakukan goal setting? Nah, di sini ada beberapa caranya. Yang pertama, set goals. Artinya, tetapkan mimpimu atau tetapkan tujuanmu. Memiliki tujuan hidup bisa dengan sangat sederhana. Contohnya seperti, Saya tahun ini harus lulus kuliah. Dengan menetapkan tujuan seperti contoh saya tadi, akan memberikan kita visi jangka panjang dan juga motivasi jangka pendek. Karena kita tahu bahwa setiap aksi yang kita lakukan akan membawa kita menuju suatu tujuan yang mulia dalam kehidupan kita. Kemudian, make plan. Buatlah target atau goals Anda tertulis. Tulisan fisik membuat target menjadi lebih nyata, sehingga kita tidak mudah melupakannya. Dan gunakan kata yang lebih pasti seperti harus. Contohnya, Saya harus menyelesaikan kuliah saya tahun ini dengan belajar 4 jam setiap hari di luar kelas. Dan tulisan ini bisa diletakkan di tempat yang selalu dapat kita lihat, sehingga kita dapat memberikan semangat setiap harinya. Kemudian, yang ketiga, Get a walk. Ya, artinya, Buatlah action plan. Buatlah action tentang goals me itu. Seringkali, kita hanya semangat dalam membuat tujuan akhir, sehingga lupa untuk menetapkan langkah-langkah yang harus dilakukan sepanjang perjalanannya. Padahal justru langkah-langkah kecilah yang menentukan kita menjadi menuju hasil yang besar. Kemudian, Stick to it. Stick to it di sini berarti tetaplah berjuang pada tujuan. Dalam perjalanan menuju tujuan kita sudah pasti terdapat banyak rintangan. Tetapi perlu diketahui kalau rintangan tersebut jauh lebih kecil daripada tujuan yang telah kita pegang teguh sejak awal. Tetap berjuang pada tujuan kita, kita perlu melakukan reward pada diri kita sendiri. Ada pun tips-tipsnya adalah sebagai berikut. Satu, berikan diri Anda reward untuk setiap pencapaian yang sudah Anda lakukan. Kemudian bergaul dengan orang-orang yang menghargai mimpi Anda. Tiga, membaca buku motivasi untuk memberikan semangat kepada diri Anda. Yang keempat, berdoa kepada Tuhan agar ia selalu menyertai di setiap perjalanan langkah Anda. Kemudian, mimpimu akan tercapai. Pembahasan yang kedua adalah learning leader. Learning leader merupakan tangga belajar untuk seseorang. Dari yang tidak tahu, menjadi tahu, dari tahu menjadi bisa, dari bisa menjadi terampil, kemudian dia berpengalaman, dan akhirnya menjadi ahli. Dari setiap proses ini, memerlukan suatu semangat belajar yang tinggi agar kita bisa menjadi seorang ahli. Kemudian, pembahasan yang ketiga adalah ABC sukses. Get sukses dengan tiga cara dasar. Satu, mindset. Mindset adalah pola pikir atau kebiasaan berpikir dalam suatu bidang yang mana pola pikir ini dibentuk dari beberapa kepercayaan di dalam pikiran kita. Misalnya, jika saya tidak minum kopi di pagi hari, kepala saya akan terasa pusing. Kebetulan di pagi itu, saya tidak minum kopi dan akhirnya kepala saya menjadi pusing. Nah, untuk menjadi sukses diperlukan mindset yang jelas. Bagaimana cara mengubah mindset yang jelas? Banyak faktor yang dapat mengubah mindset seseorang. Entah dari lingkungan, keluarga, ataupun makanan. Ada slogan yang berkata, new mindset, new result. Yang artinya, pemikiran yang baru akan menjadikan keputusan yang baru juga. Mindset sukses sedang sangat dibutuhkan untuk mencapai impian sukses. Mindset sukses dapat dikembangkan dan dilatih, asalkan mempunyai pikiran terbuka dan bersedia menerima diri dengan pikiran yang baru. Kemudian yang kedua, ada praktis. Setelah kita mendapatkan mindset sukses, kita perlu mempraktikkan mindset tersebut agar kita bisa sukses. Tentunya dengan knowledge. Nah, jika Anda terjun pada dunia bisnis, tambahlah pengetahuanmu dengan membaca bidang bisnis atau bergaul dengan seorang pebisnis yang sukses. Itu dapat mempengaruhi mindset dan cara praktik Anda untuk menjadi sukses. Kemudian pembahasan yang keempat adalah aset dan depan. Aset adalah segala sesuatu milik kita yang bisa memasukkan uang ke dalam kantong kita. Seperti saham, deposito, surat berharga, kos-kosan, lahan produktif, dan lain-lain. Sedangkan kebalikan dari aset, yaitu beban, adalah segala sesuatu yang menyebabkan kita harus mengeluarkan uang. Contoh dari beban adalah misalnya rumah yang kita tinggali atau mobil yang kita pakai. Dalam setiap bulannya, mobil kita mengeluarkan uang untuk kebutuhan seperti bahan bakar, perawatan mobil, oleh karena itu mobil bisa disebut dengan beban. Kemudian, pembahasan yang kelima yaitu cash flow atau arus kas. Nah, di sini ada tiga cash flow, yaitu satu cash flow orang miskin, kedua cash flow orang menengah, dan yang ketiga adalah cash flow orang kaya. Yang saya bahas yang pertama adalah cash flow orang miskin. Cash flow orang miskin ini mempunyai dua jiri, yaitu penghasilannya berasal dari pekerjaan atau penghasilan aktif. Yang kedua, setiap bulan habis untuk kebutuhan. Seperti diagram saya ini, cash flow orang miskin mempunyai pemasukan, kemudian pengeluarannya berupa kebutuhan mereka dalam satu bulan, dan itu tidak tersisa atau habis. Yang kedua, ada cash flow orang menengah. Berbeda dengan cash flow orang miskin, cash flow orang menengah ini mempunyai ciri. Satu, penghasilannya diperoleh dari pekerjaan atau penghasilan aktif. Yang kedua, penghasilannya lebih besar dibandingkan biaya hidup bulanannya atau kebutuhannya setiap bulan. Kemudian yang ketiga, kelebihan penghasilan biasanya dibelikan beban, bukan aset. Pemilih arus cash kelas menengah ini seringkali jatuh lagi ke arus cash orang miskin akibat beban yang terus bertambah. Kelebihan penghasilannya seringkali dibelikan beban, sehingga semakin lama beban hidupnya semakin tinggi. Jika penghasilannya tidak naik, maka arus cashnya menjadi arus cash orang miskin kembali. Kemudian, cash flow yang ketiga, yaitu cash flow orang kaya. Cash flow orang kaya ini hanya punya satu ciri, yaitu penghasilannya dari hasil aset, bukan dari pekerjaan. Namun, cash flow orang kaya ini sebagian besar mempunyai pekerjaan, tetapi masukan utamanya adalah dari penghasilan aset mereka. Lalu, pembahasan yang keenam adalah cash flow kwadran. Di cash flow kwadran, ini ada kwadran I atau employee. Di kwadran I merupakan kwadran dari kelompok orang yang bekerja sebagai seorang karyawan. Biasanya, orang-orang yang terdapat di dalam kwadran ini lebih memperhatikan aspek kepastian dan jaminan dalam mencari sebuah pekerjaan. Kemudian, kwadran yang kedua adalah kwadran S. Di kwadran S merupakan kwadran dari kelompok orang yang memiliki usaha kecil dan kegiatan operasi perusahaan dijalankan oleh mereka sendiri. Jadi, orang-orang di kwadran ini mendapatkan pendapatan sebesar usaha atau kerja keras yang mereka lakukan. Lalu, ada kwadran B atau business owner. Kwadran B merupakan kwadran dari kelompok orang yang mendapatkan penghasilan tanpa harus terlibat langsung dalam kegiatan operasi perusahaan yang mereka miliki. Jadi, orang-orang di kwadran B biasanya seorang pengusaha besar yang memiliki kemewahan dapat meninggalkan perusahaan mereka. Selama periode waktu tertentu karena sudah dijalankan secara profesional oleh orang-orang dari kwadran E. Kemudian, kwadran yang keempat adalah kwadran I atau kwadran investor. Kwadran I merupakan kwadran dari kelompok orang yang mendapatkan penghasilan dari hasil investasi di suatu perusahaan. Mirip dengan kwadran B, orang-orang di kwadran I tak perlu terlibat langsung dalam kegiatan operasi suatu perusahaan yang mereka investasikan. Lanjut, pembahasan yang ketujuh yaitu roadmap saya. Kwadran cash flow saya saat ini adalah sebagai penjelasan tentang kecerdasan finansial dari saya untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah teknopernance year. Sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang saya yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwadran saya sekarang adalah kwadran I yaitu employee. Di mana saya memiliki penghasilan setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan saya, seperti kuliah dan lain-lain. Kemudian, kwadran cash flow satu tahun ke depan. Saya ingin satu tahun ke depan saya berada di posisi kwadran B. Kenapa? Karena menurut saya di kwadran B itu akan lebih baik daripada di kwadran E. Karena lebih baik memberikan peluang kerja kepada orang lain dan kwadran cash flow untuk lima tahun ke depan. Saya ingin berada di posisi I, yaitu investor. Kenapa? Karena saya sangat tertarik dengan dunia investasi berupa saham. Dan sekarang saya mempelajari apa itu investasi, bagaimana cara berinvestasi, dan bagaimana cara menjadi investor yang baik supaya mendapatkan keuntungan. Nah, itu kemungkinan lima tahun ke depan saya harus menjadi di kwadran I. Baik, itu tadi penjelasan tentang kecerdasan finansial dari saya untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah teknoprenansial. Sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang saya yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.